Halo, co-friends. Di sini kita punya soal tentang trigonometri. Sudut-sudut setengah pi radian, 5,63 radian, dan 2,25 radian berturut-turut berada di kuadran. Nah, mari kita kembali bahwa sudut di sini kita anggap satu putaran, yaitu 0 derajat hingga 360 derajat, di mana ini terdiri atas 4 kuadran. Untuk kuadran pertama, misalnya kita punya sudutnya alpha, maka alpha di sini berada, yaitu 0 derajat kurang dari sama dengan alpha kurang dari sama dengan 90 derajat. Untuk kuadran kedua, 90 derajat kurang dari alpha kurang dari sama dengan 180 derajat. Untuk kuadran ketiga, yaitu 180 derajat kurang dari alpha kurang dari sama dengan 270 derajat. Untuk kuadran keempat, 270 derajat kurang dari alpha kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, yang berarti di sini perlu kita perhatikan juga bahwa jika kita punya bentuknya adalah x radian, maka di sini dapat kita konversi ke bentuk derajat, yakni untuk x per pi dikalikan 180 derajat. Nah, yang berarti di sini perhatikan bahwa jika kita punya untuk setengah pi radian, dapat kita konversi terlebih dahulu ke bentuk derajat, yang berarti ini adalah setengah pi, lalu di sini kita bagi dengan pi dikalikan dengan 180 derajat, yang berarti ini sama dengan 90 derajat. Nah, berarti kita tahu di sini 90 derajat berarti ada di kuadran pertama. Dan berikutnya di sini kita punya untuk 5,63 radian, berarti ini akan sama dengan 5,63 lalu dibagi dengan pi, lalu di sini kita kalikan dengan 180 derajat, di mana hasilnya akan sekitar 322,575 derajat, yang berarti kita tahu di sini ini ada di kuadran keempat. Lalu di sini kita juga punya untuk sudutnya adalah 2,25 radian, berarti dapat kita konversi di mana ini akan sama dengan 2,25 dibagi dengan pi dikalikan dengan 180 derajat, yang berarti hasilnya akan sekitar 128,916 derajat, di mana berarti kita tahu ini ada di kuadran kedua. Yang berarti kita tahu bahwa sudut-sudutnya berada di kuadran pertama, lalu kuadran keempat, dan di sini kita juga punya untuk kuadran kedua. Oleh karena kita tahu bahwa di sini tidak ada jawaban yang tepat, namun yang tepat adalah yang ini. Sampai jumpa di soal berikutnya.